Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pencari ilmu Semoga dimanapun teman-teman ada dalam keadaan sehat Ada dalam keadaan terbaik Pada pagi hari ini Saya akan berbagi lagi Mengenai cara perhitungan LC Atau Lethal Concentration Lethal Dose Apa namanya Daripada aplikasi vestisida Setelah sebenarnya saya share Mengenai penggunaan follow PC Follow Plus untuk Menghitung nilai LC Hari ini saya akan berbagi Cara lain untuk Menghitung LC juga Dengan menggunakan data yang sama Tempoh lagi data ini Si uji ekstrak Spagnetic Kolotrilobato terhadap Larpa Sprodukturalitura Kalau misalkan kita coba Apa namanya Lihat ulang hasilnya Ini saya Apa namanya Saya lihat Nah ini hasilnya Ada LG 10, 50, dan 90 Ini yang di bawah Saya diperbesar dulu Nah LG 10, 50, dan 90 Ini ada berapa dosisnya Konsentrasinya 0,043, 0,296, dan 2,041 Nah kemudian Datanya Kita coba buka data yang kemarin digunakan Itu Selitura 70 Ini datanya Data untuk dimasukkan ke dalam Polo Plus Begitu ya Nah sementara yang saya bagikan Hari ini adalah Kita bekerja secara online Begitu jadi Kita perlu di install Atau dipersiapkan di laptopnya Begitu tapi langsung online Di Nah ya sudah saya Sematkan Nah ini Ini kita menggunakan alamat ini Ada 14.139.232.166 Slash Probit Probit analisis Oke Ini yang Apa namanya Ini yang kemudian Akan kita gunakan Disini tampilannya Kalau begitu begini Ada Probit analisis Disebelah kiri Terus kemudian Ini penjelasan Kalau mau dibaca Silahkan Kalau tidak Saya skip Untuk Apa efisien Waktu ya Yang penting Nanti ada Bagaimana sajian data Yang harus dimasukkan Kedalam Sistem ini Begitu ya Itu ada di Sampai mana ya Di paling bawah Itu Nah ini Ada konsentrasi Nomor Dan Kilt Atau Konsentrasi itu Yang Perlakuan yang digunakan Nomor itu adalah Jumlah Yang diujikan Terus kemudian Kilt itu yang Matinya Nah Kita gunakan format ini Terus Kita copykan ke sini Terus dengan menggunakan Data yang sama tadi Kita coba Masukkan data ini Nah Terus Nah begini Ini bisa Sejajarkan dulu sih Nah ini Terus kemudian Nomor Terus Kemudian Kiltnya Terus Submit Jumlah Jumlah konsentrasi Tidak Termasuk kontrol Itu Kita ada 5 5 perlakuan Begitu ya Eh sorry Jadi ini Kita balik lagi sedikit Sajanya Kalau dilihat Dari yang sebelah kanan Ini kan Nah Runutannya adalah Dari konsentrasi tertinggi Ke konsentrasi rendah Kalau di Polo Plus tadi Posisinya Dari rendah Ketinggi Ini kita tukar sesuai dengan Format yang dikentaki Begitu ya Jadi kita harus Pindahkan dulu Ini agak Agak lama nih Maaf Jadi dari Konsentrasi tinggi Ke konsentrasi rendah Begitu ya Ini saya sambil Kerjakan Nah ini sudah berurut Dari yang tinggi Ke rendah Terus Sambil ulang Tadi 5 Ya 5 Nah ini sudah ada Muncul Kita lihat Nilai LC Atau LD Nah ini Ini estimasi LD Dengan ini Ada interval Dari 1 Sampai 99% Artinya apa Kalau di dalam Polo Plus tadi Kita hanya Mendapatkan Nilai LC Ya LD Sesuai dengan Yang kita Kandaki Itu 10 50 Dan 50 Tapi Di dalam Sistem ini Disajikan Mulai dari 1% Sampai 99 99% Begitu ya Nah Kemudian kita Coba bandingkan Hasilnya Hasil Dari Pada Ini Nah Yang ini LD 10 nya Adalah 0,043 Sementara Yang ini Hasilnya 0,046 Jadi Terdapat Perbedaan 0,003 0,003 Sangat Kecil Sekali Begitu ya Terus Kemudian Kita Bergeser Pada LD50 LD50 Nya Adalah Ini 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 Nah Untuk Nilai LD50 Nya Itu Sama Nilainya Adalah 0,296 Baik Perhitungan Di Sistem Yang Ini Atau Kemudian Hasil Daripada Polo Plus Yang Sebelumnya Kita Gunakan Terus Kemudian Nilai LD90 Yang Ini Ada 2,041 90 Ini Nah Disini Hanya 1,906 Jadi Ada Perbedaan Beberapa Poin Sebenarnya Yang Itu Bisa Beda Sistem Tentu Hasil Hasilnya Jadi Beda Sedikit Tapi Menggunakan Sistem Yang Manapun Itu Bisa Kita Gunakan Selama Bisa Di Pertanggungjawabkan Jadi Kelebihan Daripada Sistem Yang Ini Yang Secara Online Ini Kita Dapat Melihat Hasilnya Mulai Daripada LC 1 Atau S1 Sampai LC 99 Persen Tanpa Kita Tinggal Milih Aja Mau Lihat Yang 90 99 80 Itu Sudah Sudah Tersaji Jadi Mudah-mudahan Cara Lain Ini Bisa Membantu Mempermudah Kita Semua Untuk Menghitung LD Atau LC Daripada Aplikasi Pestisida Demikian Yang Dapat saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh